Intro Welcome to Kerinci Kerinci puncaknya pulau Sumatera Sekepau tanah surga tercampak ke bumi Lembah yang tersembunyi di tengah pulau Sumatera Yang memiliki keindahan tiada duanya Tempat bersambahyangnya para dewa Intro Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, selamat pagi, salam dari Salter 3 Gunung Kerinci Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video dari Pak Satu Gunung Kerinci Yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah bersiap-siap sejak pukul 4.30 pagi Untuk menuju puncak Gunung Kerinci Hmm kira-kira bagaimana keseluruhannya? Ketik terus pergiatan kita ini Dan sebelum kita mencapai puncak kita berhenti dan berziarah terlebih dahulu di salah satu tubuh fenomenal di Gunung Kerinci Yakni tubuh Yuda, seorang pendaki yang hilang pada zaman dahulu Alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu tubuh yang fenomenal di Gunung Kerinci Kami semua sempat berziarah disini Agar satu pendaki ini membuat ketenangan di Mahaya Kuasa Dan terima kasih untuk semuanya inilah Kerinci Oh ya perlu kalian ketahui bahwa kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan dari sel tertiga tempat kita camp Menuju ke puncak Kerinci Kita akan melewati jalur berbatuan berwarna kemerahan Dan kita harus berhati-hati Karena disini sangat berbahaya sekali jika kita tidak peka dan juga salah memijak struktur batu di bawah kita Hmm Kalau semua kita sudah sampai di top Sumatra Ini adalah puncak dari Sumatra Pulau Sumatra memiliki ketinggian 3.805 meter di atas perjalanan Ini luar biasa cuacanya sangat cerah dan luar biasa sekarang Inilah puncak dari Pulau Sumatra Di atas Gunung Kerinci Dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut Kalian bisa lihat Pemandangannya yang luar biasa sekali Melihat daratan Sumatra yang sangat luas dan juga lautan yang begitu luar biasa Dan cuaca pada hari ini sangat cerah sekali Dan juga di bawah kita banyak sekali awan-awan putih seperti lautan awan Yang memiliki pemandangan yang sangat luar biasa di hari ini Dan pada hari ini kurang lebih 60 pendaki yang mencapai puncak bersama kami Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia Terutama dari Pulau Jawa Dan perlu kalian perhatikan ketika berada di atas ini Jika kalian tidak tahan dengan belerang dari asap di kawah Gunung Kerinci Kalian harus membawa masker atau penutup mulut Karena bau dari belerang di kawah Gunung Kerinci ini sangat-sangat tercium sekali Dan sangat membahayakan bagi kesehatan kita Wow, wow, dan wow Mungkin itulah yang bisa kita ucapkan ketika berada di puncak Sumatra ini Pemandangan yang luar biasa ditambah Aura-aura yang sangat menyejukkan di sekitaran gunung ini Membawa kebaikan dan pemikiran positif untuk kita semua Ditambah lagi Kawan-kawan pendaki yang lain yang sangat bersahabat sekali Walaupun pertama kali bertemu Akan tetapi Mereka tetap menyapa dan sangat akrab sekali bersama kita Itulah salah satu alasan Kenapa di gunung Membuat kita nyaman Dan membuat kita Akan menjadi Lebih menyenangkan Oh ya, perlu kalian ketahui Jika tidak ada awan yang menutupi area di bawah ini Maka di sebelah timur akan nampak lebih jelas lagi Danau Gunung Tujuh Yang merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara Hmm, sangat-sangat luar biasa sekali ya tentunya Pemandangan di sini Halo semua Sekarang kita lagi menuju jalan untuk turun Kesel tertinggi Bisa lihat Ini jalannya sangat terjelas sekali Menurun dan berbatuan Dan kita perlu hati hati Dikarenakan Kawah Gunung Kerinci Semakin mengeluarkan asap Jadi kita harus turun sekarang Karena ini sangat membahayakan untuk kita semua Dan dalam perjalanan turun Kita akan melihat hamparan batuan Berwarna kemerahan Di sepanjang jalan Konon katanya Bebatuan kemerahan ini Memiliki kemiripan dengan bebatuan yang ada di planet Mars Kalian bisa lihat Ini memiliki suasana bukan di bumi Hmm, sangat-sangat unik dan luar biasa sekali Jadi kalian harus kesini Untuk melihat suasana yang sangat berbeda sekali Dari biasanya Dan kurang lebih 2 jam perjalanan kita Dari puncak Gunung Kerinci menuju Salter 3 Akhirnya kita sampai di Salter 3 kembali Dan kita pun langsung bergegas Untuk memasak dan menyiapkan makanan Setelah itu kita langsung makan bersama Setelah makan bersama Kita langsung beres-beres Atau mempersiapkan semua hal yang harus kita packing Karena setelah ini kita akan langsung pulang Atau turun ke bawah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Kita akan turun dan kita sudah selesai di Salter 3 Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai ke rumah Sampai jumpa Gunung Kerinci Baik sahabat Osta TV semuanya Itulah akhir dari kegiatan kita Menggapai puncak Sumatera Atau Gunung Kerinci Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti Perjalanan dan kegiatan kita kali ini Dan jangan lupa untuk selalu menunggu update-an video terbaru dari Osta TV ya Terakhir Salam Osta TV Saluran Inspirasi Menjangkau Kloso Negeri Bye-bye